Halo, selamat datang kembali di female daily youtube channel Sama aku Cel Jadi hari ini karena aku nunggolnya sendirian Aku mau bikin makeup tutorial Mengingat ini kan udah akhir tahun Jadi makeup yang dibikin adalah holiday look Jadi lebih bold, lebih festive Nah aku juga excited soalnya Brand yang aku pakai, brand baru banget Launching bulan November kemarin dan ini lokal Yaitu YOU Makeup Jadi kalo penasaran gimana Performance produknya dan hasil makeupnya Keep on watching Jadi langsung aja kita mulai Dan biasanya kalo aku makeup itu Selalu mulai dari gambar Alis dulu, bikin makeup mata dulu, baru ke Complexion, dan produk pertama yang aku Pengen pakai adalah YOU Makeup Dual Eyebrow Styler Jadi dia Bentuknya segitiga gitu Ujungnya si pensil alisnya Dan di ujung satunya adalah spoolie gitu Nah ini udah alisnya Dan aku suka banget formulanya Soalnya gampang dipakainya Terus dia nggak ngeblok gitu loh warnanya Nggak langsung keliatan tebal Makanya bisa dibikin kayak agak natural Oke sekarang mau makeup ke mata Jadi ini aku mau cobain YOU Duo Magic Stick Ini kan ada yang buat contour sama yang highlight Jadi yang highlight mau aku pakai buat This eyeshadow Hmm Oke langsung sekarang ke eyeshadownya Jadi YOU itu punya 2 eyeshadow palette Yang satu ini tuh lebih kayak bergen di color gitu Terus tapi aku suka banget dengan kombinasinya Karena ada yang matte, ada yang shimmer Terus ada yang warna full tonenya juga Buat transisi Sama ada yang warna naturalnya Ini yang bisa dipakai buat sehari-hari Warnanya lebih ke coklat dan golden Dan bronze gitu Jadi aku kayaknya akan mix 2 palette ini Jadi warna pertama yang aku mau pakai adalah Pokoknya warnanya kuning ini sebagai Untuk di set dulu si concealer tadi Aku pakainya YOU Ini flat brush gitu Mau langsung di tap-tap aja ke makeupnya Terus langsung ke warna transisi Jadi untuk warna transisi kayaknya aku akan mix 2 warna ini Dan untuk ngeblendnya aku akan menggunakan jari aja Ini juga sebagai hack sih buat kalian Kalau nggak harus punya brush yang banyak gitu Jadi aku pakai jari manis Dari luar outer V ini Di desek-desekin aja Terus ini aku barunya nambahin warna coklat setengahnya Tadi warna yang ini dulu satu Sekarang aku mau langsung pindah ke palette yang nomor 2 Eyeshadow palette 02 Smoky Jadi warna yang pertama aku mau ambil adalah Menggunakan shader brush juga Tapi ini yang lebih kecil Jadi warna ini dulu Aku mau pakai di seluruh kelopak mata Nah ini kalau misalnya Kalian pengen lebih bold lagi Dan kebetulan kan aku matanya tuh hooded Jadi si warna burgundy yang tadi itu Agak aku bawa naik ke atas sedikit Biar lebih kelihatan warnanya Dan transisinya tuh dapat dari crease sampai si kelopak mata Terus sekarang aku mau gelapin lagi Jadi ini di ujungnya tuh ada warna Marnin gelap banget Dan itu matte Jadi harus dikombinasi antara matte dan shimmer Biar matanya ada dimensinya Dan aku mau langsung pakai sponge aja Karena butuh untuk yang ujung-ujungnya aja Ini dipakainya bener-bener di ujung dulu Di ujung mata sini Digelapin dulu Baru nanti terakhir kita blend Nah ini bagian mata atasnya kan udah selesai Jadi nanti itu terakhir kita tetap akan pakai eyeshadow di bawah Cuman biasanya itu aku pakai terakhir setelah complexion dulu Kenapa harus complexion dulu? Biar nggak bleber gitu loh nantinya Jadi ini untuk complexionnya aku pakainya YOU Perfect BB Cushion Ini yang 01 Light Tadaa Jadi ini langsung aja dipakain ke muka Ini aku udah pakai setengah dan cukup kaget dengan coverage Ini full coverage banget Kaya jerawat ketutupan Terus kayak gitu Sebenernya kalo dibaca sih claimnya dia tuh matte Tapi kalo aku lihat ini lebih sakin di finish gitu Jadi dia masih ada sheennya sedikit Gak yang matte- matte yang kering gitu kesannya Jadi kayaknya bisa dipakain untuk semua jenis kulit gitu Terus ini bedanya ini yang udah pakein yang belum Bagus banget I like Oke ini cushionnya udah Sekarang mau langsung contour Jadi ini kan tadi ada yang 2 magic stick Ini ada yang warna gelapnya Dan ini warna highlightnya Cuma kayaknya aku cuma pakai contournya aja Hari ini untuk hidung sama pipi Dan untuk blendingnya aku pakai sponge dari YOU juga Udah contournya Sekarang mau langsung di baking dulu Di set semuanya Ini aku pakai YOU Crystal Face Powder Aku pakai yang nomor 01 Light Di dalamnya tuh udah ada sponge-nya juga Jadi mari kita langsung baking Untuk baking aku akan start dari area mata dulu Dan pakenya gak pelit Harus banyak kalo baking Nah ini bedanya udah Terus mau langsung diangkat si bakingnya Ini aku mau pakai brush dari YOU juga Powder brush gitu Terus langsung di swipe pelan-pelan aja Aku suka sih tadi si loose powdernya Soalnya rasanya tuh ringan Padahal kan tadi pakenya banyak Terus ini kayak gak berasa kayak masih ada powder Udah diangkat kan Gak merasa kayak masih ada powder yang nempel gitu loh Jadi bener-bener ngirap ke muka Terus ini keliatannya natural banget Gak keliatan cakey gitu Terus brushnya juga Ini kan keliatannya gede banget ya Pasti mikirnya ini berat Ini tuh gak berat Nyenteng banget Dan brushnya ini halus banget Dipakainya bener Enak gitu loh Udah sekarang mau langsung ke blush on Jadi aku akan keluarin muka dulu Baru balik lagi ke mata Jadi untuk blush on sebenernya YOU tuh ada yang perfect blush contour palette Ada juga yang single Cuma karena sekarang aku maunya full on Jadi aku pakai yang ini yang palette aja Karena udah ada contour Highlight sama ada dua warna blush on Jadi pertama yang aku mau pakai itu adalah Si contournya dulu Ini pakai brushnya YOU untuk yang pipi Karena dia ada dua sisi kan Jadi sisi satunya dipakai untuk contour Nanti sisi sebelahnya baru untuk blush on Ini suka banget sih sama mana contournya Karena warna coklatnya tuh pas bukan coklat merah Coklat cool tone Jadi pas dipakai tuh gak bikin muka keliatannya kusam Atau kemerahan gosong gitu Terus ini gampang banget di blendnya Dan hasilnya natural Terus sekarang aku mau langsung balik ke blush onnya Nah blush onnya kan ada dua warna Kayaknya aku lebih pengen pakai Aku pakai yang ini dulu kali ya Nanti kalau misalnya aku merasa kurang baru ditambahin warna sebelahnya Ini warnanya pink banget sih Pink cool tone gitu Jadi aku merasa ini terlalu pink Akan aku tambahin yang warna coralnya Dan blush onnya juga warnanya keluar banget Terus ternyata tuh kayaknya dia ada shimmernya ya Cuman hasilnya tuh yang glowing gitu bukan yang shimmer kasar Jadi yang kayak keliatan mukanya kayak disco ball Ini tuh enggak Jadi kayak natural glow gitu Dan seperti biasa yang udah ada sisa-sisa dari brushnya itu di bawah nyebrang Kalau aku blush onnya Baru terakhir aku mau pakai highlighter Jadi highlighternya aku pakai brush yang sama Aku ambil dari Ambil yang ini Nah ini typical highlighter yang kayak bakalan disuka sama Giada sih Soalnya dia yang blinding banget Jadi satu banget hasilnya Buat ngasih look yang bener-bener healthy glowing gitu Coba kita pakai jari ya Apakah dia akan bisa di off Kalau memang suka yang highlighter blinding banget Aplikasinya pakai jari Tuh lebih keluar warnanya Karena base mukanya udah selesai Aku balik lagi ke mata Nah untuk sekarang aku mau pakai si Yang palette nomor 02 Yang smoky Jadi aku mau pakai dulu Si warna ini Warna coklat ini Untuk di bawah mata Untuk menggelapkan area tersebut Brush yang aku pakai ini Another eyeshadow brush Tapi yang flat yang lebih kecil Yang lebih detail Ini aku pakai di bawah mata langsung Terus biar balance sama warna atasnya Kan atasnya agak-agak lebih bergendi Nah aku pakai lagi warna ini Untuk di bawahnya juga Jadi warna yang pertama tadi dipakai Itu kayak warna transisinya Terus ini untuk yang lebih digelapin aja Dan ini warnanya lebih fokusin di bagian luarnya aja sih Terakhir untuk matanya aku ambil warna ini Yang kayak champagne rose gold gitu Ini shimmer gitu Untuk di inner corner Untuk highlight Selanjutnya aku mau pakai Y.O.U. lagi yang long lasting eyeliner Katanya ini ultra waterproof Jadi penting banget kalau mau pate Biar gak smudging Tuh aku baru taro gini warnanya langsung hitam banget Kuar banget Jadi ini tuh tiba-tiba eyeliner Yang ujungnya Kayak spidol Makanya ini enak banget dipakai Buat kayak gambar garis liner yang rata yang tipis gitu bisa banget Dan langsung lurus gitu loh Jadi gak yang kayak suka kan ada yang gak rapi gitu Ini tuh bisa langsung rapi Untuk bikin winged liner juga gampang banget Nah sekarang terakhir untuk bagian matanya Aku mau pakai ini Dual extra volume mascara Jadi dia kayaknya Yes Ada dual ended gitu Yang sisi ini yang tadi aku buka pertama kali ini adalah fibernya Dan yang satunya lagi adalah mascaranya Jadi klaimnya maskara ini bisa nebelin dan panjangin bulu mata Nah jadi cara pakenya Kita pakai dulu mascaranya Baru abis itu kita pakai lagi si fibernya gitu Tuh Ini warnanya agak unik sih ya Dia ujung luarnya tuh ujungnya agak gedut Tengah-tengahnya ramping Terus belaknya gedut lagi Jadi awar gelas gitu bentuknya Terus ini langsung aku pakaiin yang si fibernya Nah kalau udah pakai fibernya sekarang pakai si mascaranya lagi Nah ini tuh bisa di layering berkali-kali Sampai kalian dapat hasil yang ditengen Terus ini aku lagi mau nyoba layer kedua Ini kan berarti udah pakai dua layer mascara hitamnya ya Aku sih gak ngeliat dia clampi malah Jadi kayak misah-misahin bulu matanya gitu loh Terus gak usah takut nanti kayak keliatan putih-putih Karena kan fibernya warnanya putih nih Karena misalnya pas kalian pakai mascaranya itu Fibernya akan langsung ditutupkan sama warna-warna Mascara asumnya Ini hasilnya sih beneran bikin bulu mata kayak lebih panjang Terus udah gitu dia curve gitu kayak dijepit Padahal gak dijepit sama sekali Terus sekarang kita coba di lower lash Apakah akan sengaruh itu Nah ini udah selesai pakai mascaranya Dan super suka Karena so far kalau pakai mascara yang ada fibernya tuh Kayak gak nyaman di mata Terus langsung kayak gatel Matanya kalau ini tuh gak sama sekali Padahal tadi pakai layernya banyak Sekarang langsung ke lipstick Untuk lipstick aku mau pakai dari Y.O.U Color Lip Matte Ini yang nomor 01 Dimana ini adalah warna favorit gue Warna-warna terracotta orange Yang bagus juga untuk semua warna skin tone Sebenarnya ini ada 9 warna Tapi nomor 01 ini yang best seller Nah ini dia hasilnya Pakai semua produk Y.O.U Ini makeup look untuk holiday makeup Menurut aku makeupnya gak yang terlalu Bulk banget yang sampai kayak Aduh kayaknya gue gak bisa pakai Ini masih yang bisa wearable banget Menurut aku Karena warna bergendi dan ungu itu masih Warna normal menurut aku ya So far aku kaget banget Karena ini pertama kali banget Aku coba produk-produknya Y.O.U Dan gak ada yang ngecewain semuanya gitu Jadi tadi pakai cushionnya Cushionnya itu bagus banget Full coverage banget Bener-bener nutupin si bakas-bakas jerawat Terus warnanya juga pas Hasil akhirnya juga dia satin Gak yang terlalu matte gak terlalu glowy Jadi kayaknya enak dipakai untuk kulit aku yang normal tuh kombinasi Terus bedaknya juga bagus Rasanya ringan walaupun dipakainya tebel Terus tadi aku pakai apa lagi ya Pakai ininya juga enak banget si Duo magic sticknya Bener-bener creamy Gampang di blendnya Dan warnanya juga pas Sama aku suka Aku miss banget sama mascaranya juga Karena dipakai tebel Gak bikin mata berat Dan eyeshadownya juga sih Karena sepigmented itu Padahal tadi kan aku gak pakai eye primer Cuma pakai si concealer Dan ini warnanya keluar banget Gampang banget di blendnya Terus aku Kalau kalian notice tadi tuh gak ada falloutnya sama sekali Jadi ini kickbacknya emang sebenernya Kalau dipakainya banyak Tapi pas dipakai kematanya enggak Nah terus ini si perfect blush contour palette nya juga Warnanya gak terlalu merah Gak terlalu orange Jadi ini aman banget sih dipakai untuk semua skin tone Indonesia gitu Jadi overall aku suka banget Dan style aku YOU makeups ini itu cleannya si long lasting gitu Karena aku baru pertama kali pakai sih Aku gak tahu nih selong lasting apa Tapi cleannya itu Jadi kalau memang mau dipakai ini dari misalkan seharian Kayaknya aman-aman aja sih Jadi kalian gak perlu tancap-tancap juga Udah keracunan? Pengen beli? Nah kalau mau pengen beli Produk-produknya YOU makeups itu bisa dibeli di blibli Atau bisa di toko-toko cosmetics Dan kalau misalnya pengen tahu harga pastinya berapa nih? Itu bisa langsung cek di FD apps aja Itu udah lengkap banget Jadi kalian gak usah kayak nanya-nanya Kak harganya berapa gitu Buka aja FD apps Cari YOU makeups Udah detailnya ada disitu loh Nah kalian ada yang udah coba? Atau belum produk-produknya YOU makeups? Kalau udah ada yang coba Boleh di komen di komen terbawah Kasih tau reviewnya kalian gimana Dan yang paling racun dari produk-produk ini tuh yang mana? Segitu aja dulu dari aku video kali ini Thank you guys for watching See you guys next time Bye!